24 minggu sudah usia kehamilan kedua Ayu Dewi. Istri Regi Dato ini mengaku merasakan perbedaan antara kehamilan pertama dengan kehamilan keduanya ini. Di kehamilan keduanya ini, ia merasa jika kondisi badannya jauh lebih baik daripada kehamilan pertamanya dulu. Karena kondisinya itu, ia pun tidak terlalu khawatir untuk tetap bekerja dengan kondisi hamil. Justru makin enak, cuma lagi flu aja, tapi lebih fit, lebih badannya lebih enteng, lebih bisa olahraga. Kalau tiga bulan pertama yang anak kedua ini agak kemarin agak loyo-loyo gitu. Karena sekarang agak lebih aktif, enerjik dan pokoknya produktif. Tidak berbeda dengan para wanita hamil lainnya, Ayu Dewi pun tidak lepas di landa rasa ngidam. Ya, selama hamil anak kedua presenter 32 tahun ini, rupanya tengah ngidam untuk selalu makan mie. Sadar jika hal tersebut tidak baik untuk diri dan juga kehamilannya, ia pun tidak lupa untuk selalu memilih-milih makanan yang dikonsumsinya. Salah satunya dengan membuat mie racikannya sendiri. Lagi suka mie gitu, nggak makan mie terus. Kan yang jelas minya mie sehatnya sendiri gitu-gitu. Terus mie bayam gitu-gitu. Jadi pokoknya harus dipilih gimana caranya makan yang sehat. Lalu sejauh ini apakah Ayu Dewi tidak berniat untuk melakukan babymoon? Kalau yang tahun pertama kan, babymoon-nya ke Bali. Jadi kalau tahun ini kemana ya? Ke mana? Coba terus dipikir ini. Kerawak kali ya. 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 Kerawak kali ya.